Bahwa apabila kita menyembah Tuhan, kita memuji mengagungkan Tuhan, maka kita menarik dia turun untuk bersama dengan kita dan pertolongannya akan segera diberikan. Kenapa Tuhan mengatakan hal itu, Saudara? Karena hidup di dalam dunia ini ternyata manusia ini tidak dapat lepas daripada masalah. Dan kita sadar, kita sudah lepas dari satu masalah, masuk ke dalam masalah yang lain. Kita harus bertanya-tanya, Saudara, mengapa hal itu dapat terjadi terus-menerus di dalam hidup kekristenan kita? Kita sudah berdoa, kita sudah membaca Alkitab, kita sudah menyembah, tapi mengapa hal itu tetap terjadi? Karena apa, Saudara? Kita dilahirkan di dalam dosa. Kita punya bawaan-bawaan, kelemahan-kelemahan, dan Tuhan Yesus berkata, tidak ada seorangpun yang baik. Nah, ini kita kerap kali tidak menyadarinya, sehingga kita ini selalu membuka lubang untuk iblis selalu mencoba. Sehingga kita berkali-kali keluar dari satu masalah, masuk ke dalam masalah yang lain. Maka dari itu kita belajar firman Tuhan pada malam hari ini, kita lihat mengapa hal itu terjadi. Kerap kali kita tidak menyadari, hanya mencari penyelesaian masalah demi masalah. Tapi kita tidak tahu kunci yang utama. Kita lihat di dalam Roma Fatsal yang pertama. Kita perhatikan. Roma Fatsal yang pertama, mulai ayat yang ke-18. Judulnya di sini, Hukuman Allah atas kefasikan dan kelaliman manusia. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia. Yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya, yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya, sejak dunia diciptakan. Sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat. Tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat atau binatang-binatang yang menjalan. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran. Sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Perhatiin saudara, mulai ayat yang ke-24. Mulai hukuman Allah ini terjadi mulai pertama, karena itu Allah menyerahkan. Nah, ini kata-kata ini saudara perhatikan. Sehingga mereka masuk dalam kecemaran tubuh. Kemudian ayat 25. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan kembali mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka yang menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian pula suami-suami ninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain sehingga mereka melakukan kemesuman. Laki-laki dengan laki-laki dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakuyalah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisian, tipu muslihat, kefasikan, mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab, walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian, patut dihukumati. Mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Kita perhatikan saudara. Di dalam beberapa ayat, ayat itu berkata, Allah menyerahkan. Jadi, saudara kita sadari, kita kerap kali menjadi orang Kristen, kita mengeluh. Mengapa, hal-hal masalah demi masalah, kok mesti terjadi dalam hidup saya? Saya sudah melakukan semuanya, tetapi kenyataan, masalah itu datang terus. Karena apa? Saudara tidak menyadari, bahwa di dalam dirimu, ternyata masih ada, kelemahan-kelemahan bawaan, maupun turunan, yang saudara tidak sadari. dan ini merupakan lubang masuk, iblis menuntut. Dan mengapa Allah biarkan? Karena Allah mengindaki saudara dan saya menjadi, sempurna, seperti Yesus. tapi kita kerap kali orang Kristen tidak mau diproses. Tidak enak soalnya. Selalu merasa apa? Maunya cari, bukan cari jalan keluar, maunya apa? Lari dari, kenyataan. ini satu kesalahan orang Kristen. Tuhan Yesus tidak pernah mengajar saudara untuk melarikan diri. Tapi Tuhan Yesus selalu mengajar saudara dan saya mengatasi masalah. Karena apa? Karena saudara dan saya tidak berjalan seorang diri. Saudara dan saya berjalan dengan Yesus. Pencipta langit dan bumi, dan penguasa tunggal. Maka dari itu, kita tidak perlu takut dan khawatir. Nah, kita perhatikan saudara, langkah kita yang utama adalah benar. adalah kita datang bertobat kepada Allah, dan kita menyembah dia, mengagungkan dia. Karena apa? Karena langkah iman, itu harus dimulai dengan percaya kepada Yesus. Tetapi kalau saudara dan saya cuma berhenti sampai di situ, saudara akan kecewa nanti. Frustrasi. Kenapa? Karena dengan menghadapi masalah demi masalah, kamu bergumulan terus menerus. Dan tidak pernah selesai. Akhirnya saudara frustrasi. Tak kuat. Mengapa Allah biarkan kerap kali kita menderita? Karena saking bandelnya, karena kita tidak sadar-sadar, tidak ngerti-ngerti, didikan Allah. Kira-kira kalau saudara punya anak, saudara sudah ajar dia punya kelemahan, kira-kira sebelum kelemahan itu teratasi, pengajaran saudara berhenti atau terus menerus? Terus sampai teratasi. Tapi kalau tidak terasa teratasi, akhirnya anak ini terjadi pemberontakan, tidak? Berontak, saudara. Karena apa? Frustrasi. Maka dari itu, saudara, kita harus menyadari. Alkitab berkata, penyakit itu sebetulnya Tuhan kehendaki tidak? Tidak. Tapi kenapa kita menderita? Kenapa menimpa kepada kita? Pada waktu menimpa kepada saudara, saudara malah ribut minta kesembuhan, atau justru saudara harusnya memeriksa diri. Nah ini, banyak orang kalau sudah menerima masalah, tidak mereksa diri, tapi ribut dengan masalahnya, bagaimana bisa keluar? Saudara dan saya mereksa diri, bertobat, duduk diam di bawah kaki Tuhan, pasti tidak saudara akan diberikan jalan keluar? Pasti dong. Pasti tidak kalau Allah akan memberikan petunjuk-petunjuk apa yang saudara dan saya akan lakukan. Pasti rool kudus sudah ada di dalam diri kita, dia berkata, dia akan memimpin engkau dan saya ke dalam seluruh kebenaran. Berarti saudara dan saya tidak akan salah jalan. Kenapa saudara tidak menemukan jalan-jalan itu? Sebab engkau menurut kehendakmu sendiri, tidak menurut pimpinan roh. Ini masanya sudah amat singkat, saudara. Di mana-mana kita mendengar, bahwa kita harus siap, karena apa? Kedatangan Tuhan sudah dekat. Kalau saudara dan saya mendengar akan kedatangan Tuhan sudah dekat, saya selalu tekankan, jangan punya pikiran, jangan punya pikiran. Nanti Tuhan itu datang di angkasa, lalu kamu rame-rame rombongan berangkat. Ini kesalahan orang Kristen berpikiran begitu. Karena apa? Karena imani-iman rombongan. Sebab saudara kepengen gitu lah. Nanti Tuhan datang di angkasa, terus bareng-bareng, bium-rame terbang semua. Kepengennya gitu lah. Padahal saudara harus sadar. Tuhan sudah mengatakan, apakah kalau aku nanti datang, apakah aku akan menemui iman di bumi ini? Berarti, yang nanti diangkat itu sedikit atau banyak? Sedikit. Kenapa kok sedikit? Karena tidak banyak orang waspada dan berjaga. Mengapa saudara tidak berjaga dan berdoa dan waspada? Karena saudara disibukan dengan masalahmu sendiri. Dan itu caranya setan untuk membuat engkau frustasi. Diberi masalah, sibuk, sibuk, sibuk. Akhirnya kurang baca Alkitab, kurang sembayang. Loh, imannya tambah merosot atau tambah kuat? Kalau merosot itu, nanti kalau Tuhan datang, kamu peka apa enggak? Ditinggal apa? Diangkat. Nah kalau ditinggal, kamu ngalaminya apa? Ini loh saudara, kita enggak sadar. Bahwa setan itu punya rencana itu tambah lama, tambah alus, tambah alus, tambah alus. Dan saudara dan saya harus berlatih, berlatih, berlatih. Kalau saudara tidak berlatih, saudara tidak akan dapat menemui nanti kalau Tuhan datang. Kenapa? Sebab? Alkitab berkata apa? Pada waktu Yesus datang, siapa yang memanggil nama Tuhan, dia yang selamat. Kenapa? Sebab pada masa seperti itu, gempa bumi, lalu anehaya, lalu kekejutan, lalu semua bingung. Saudara belum tentu bisa menyebut nama Yesus kalau enggak sudah berlatih. Benar enggak? Contohnya saja, saudara kalau kepleset mau jatuh, yang kamu teriak Yesus atau aduh? Saudara perhatikan seorang anak. Anak itu kalau jatuh, yang disebut siapa? Ayo, Bapak coba. Mama atau Bapak? Bapak. Perhatikan, tergantung anak itu dekat siapa. Betul enggak? Kalau dekat Bapak, selalu bilang apa? Bapak! Betul enggak? Sampai mamanya iri. Tapi dekat mamanya, selalu bilang apa? Mama! Betul enggak? Tapi dekat maknya. Yang dipanggil siapa? Mak! Ini anak itu tidak bisa dibuat-buat, saudara. Karena apa? Tuhan Yesus berkata apa? Kalau kamu mau masuk surga, kamu harus seperti? Anak kecil. Kenapa kok Tuhan Yesus selalu berkata begitu? Sebab, engkau di hadapan Allah tidak bisa menipu, saudara. Nah, lalu salah satu kontrol yang saudara dan saya selalu saya ajarkan, sebab ini pengalaman saya. Kalau saudara di dalam mimpi, ngalami ketakutan, kamu bisa nyebut nama Yesus enggak? hati-hati. Kalau kamu di dalam ketakutan, kamu enggak bisa nyebut nama Yesus. Hati-hati. Itu percayamu sama Yesus baru di mana? Di mulut. Tapi kalau kamu di dalam mimpi ketakutan alam tidak sadar itu, kamu bisa menyebut nama Yesus, itu baru benar. Berarti roh jiwa itu sudah nyatu. Sebab Yesus sudah berkata, hendaklah engkau mengasih ala Bapak dengan segenap hati, pikiran, kekuatan, dan tubuhmu semuanya. Maka dari itu saudara perhatikan. Orang Kristen ini terus terang saudara. Saudara kalau membaca Alkitab lebih banyak diperhatikan apa? Peringatannya atau berkatnya? Janjinya. Ayo, jujur. Yang kamu perhatikan kalau baca Alkitab ini janji-janji Tuhan atau peringatan-peringatan Tuhan? Hah? Janjinya. Ini lidah bilang apa? Baca rutin. Itu lebih payah lagi. Muka sampai belakang baca rutin. Tapi yang kira-kira yang nyentel apa? Janjinya. Atau peringatan ini? Hah? Janjinya. Berkati itu. Nyanginaknya. Sebabnya apa? Coba saudara perhatikan anakmu. Anakmu kamu peringati sama kamu janji yang diingat apa? Janjinya. Lalu kalau anakmu setiap kali ketemuan mama nama janjinya. Mama nama janjinya. Tapi peringatannya yang kamu peringatkan belajar baik. Lakukan ini enggak pernah dilakukan. Kira-kira digenepi enggak? Hah? Digenepi enggak? Hah? Enggak? Enggak? Nah, pantesan kamu enggak pernah kegenepan terus. Karena kamu sendiri enggak nyadari, saudara. Karena engkau terlalu banyak memperhatikan janji. janji. Sampai ada hamba Tuhan yang ngitung janji. Ribuan janji Allah. Peringatannya ada yang ngitung enggak? Saudara perhatikan. Untungnya saya dulu diajar Tuhan dari kecil Tuhan bilang perhatikan peringatan-peringatanku Tuhan bilang. Lakukan apa yang aku peringatkan supaya kamu melihat kebenaranku dan kamu melihat kelemahan-kelemahanmu. Dengan kamu memperhatikan kelemahanmu dan kamu minta pertolonganku aku akan mengatasi bersama dengan engkau dan otomatis janjiku akan terge napi. Enggak usah kamu ngotot dan ngeklim. Klim dong. Kamu turut asuransi kamu boleh ngeklim kalau kamu bayar premi. Premi ini enggak bayar. Klim di tak jahat. Dapat enggak? Saudara ini tahu enggak? Kamu ngeklim-klim singbok klim itu apa? Wong premi ini enggak mau bayar. Enggak usah diklim-klim saudara bayar premi ini otomatis keluar sendiri. Datang enggak? Kalau ada apa-apa lalu kamu bayar. Ini kok orangnya enggak bayar? Didatangi. Oh ternyata kena musibah. Wah kok enggak bayar? Oh sudah mati loh. Dibayar enggak malam? Bayar sendiri enggak? Berkatnya nyari kamu enggak? Alkitab berkata apa? Allah akan memerintahkan berkat-berkat. Enggak usah saudara tarik. Ya datang dewek. Asal saudara dan saya bayar peringatan-peringatannya Tuhan itu lakukan. gampang gampang sebab Alkitab ini tadi yang kita baca itu jelas mengapa mereka mempunyai kelemahan-kelemahan. Coba bayangin zaman sekarang. Ed itu penyakit itu yang paling gawat sekarang itu datang dari mana? Karena kecemaran tubuh. Karena mereka meninggalkan Allahnya. Sehingga mereka diserahkan oleh Allah. Loh perhatikan saudara. Saudara dan saya mengenal Allah yang luar biasa. Kalau saudara dan saya mengalami musibah demi musibah bukan karena Allah tidak cinta tapi karena Allah mau memproses saudara dan saya karena Allah mau kelemahanmu itu harus dicabut dari hidupmu. Kita kerap kali tidak nyadari saudara. Resepnya apa? Kenali Allahmu. Kenali kelemahan-kelemahanmu. Lalu atasi bersama dengan dia. Semua beres. Sebetulnya gampang saudara. Saya di proses Tuhan dengan 30 tahun pada waktu itu setelah itu baru Tuhan berkata sekarang jadi hambaku. Oke. Dan saya mendapatkan resepnya metode bukan metode resepnya yang gampang-gampang yang pokok-pokok yang dasar-dasar dan Tuhan berkata ajarkan mereka berikan mereka yang mau luar biasa tinggal metek buah yuk tidak usah nanam dari biji penak tinggal metek buahnya sebab zamannya itu sudah singkat sekarang ini segala-galanya harus cepat orang saudara sendiri yang tidak sadar segala-galanya minta cepat nanam pohon sebentar supaya buah betul tidak? Tidak mau nanam dari biji tidak mau kecil-kecil buah karena kenapa cangkauan semua cepat zaman sekarang kenapa waktunya sudah singkat saudara maka dari itu Tuhan mengindaki supaya saudara dan saya ini menemukan Yesus nanti di dalam keadaan kita benar supaya tidak tertinggal nah kelemahan-kelemahan ini kita atasi sebab Yesus tidak akan angkat sekaligus semuanya kamu lalu jadi kudus suci lalu jadi sempurna tidak? saudara Yesus itu tahu kelemahanmu berapa banyak lalu umurnu berapa panjang Yesus tahu tidak? Hah? Nah tinggal saudara dapat memanfaatkan dengan baik atau tidak? saya baru dari Temanggung ketemu seorang ibu waktu saya bersaksi tentang saya di Pontang dia berkata aduh pak saya ngalami persis kayak ibu itu sayang ya pak saya kok belum dengar kesaksian coba dengar anakku hidup ya pak kenapa? persis seperti itu saya mau melahirkan anak pertama pantat dulu tidak bisa keluar cari dokter di Temanggung dokter banyak ada satu teman bilang oh ini dokter biasa sini mesti jinakolo tidak ini dokter biasa pintar lebih pintar telat sejam mati bayinya akhirnya dioperasi bayinya mati sudah waktu saya dibontang saudara apa terjadi jam setengah satu saya itu dibangunin saya dibangunin diketok terus saya pikir bukan kamar saya sebab kamarnya berderet banyak saya pikir bukan kamar saya saya diem saja tapi saya dengerin loh kamar saya yang diketok terus ini saya buka eh kepala biru persunil ada apa pak? tolong pak Yusa doain doain apa pak? itu ada seorang ibu mau melahirkan anak pertama tidak bisa keluar lupa saya ini kan tidak ada urusan orang melahirkan pak aku bilang kan ada dokter dokternya cuti waduh suaminya di mana pak? di Amerika waduh waduh ini ini anak keberapa? pertama waduh waduh saya bilang Tuhan aku ini dokter gigi waduh waduh aku suruh ngadepi ini ibu mau melahirkan bingung memang dibiak saya pernah saudara karena dibiak pada waktu saya dinas di sana kalau jadi dokter itu mereka tidak urusan kamu dokter gigi dokter umum tidak urusan pokoknya di dokter itu dipanggil bingung saya ngalami sendiri sama temen saya pak tolong apa anak istri saya mau melahirkan loh saya dokter gigi ya gak apa-apa tapi kan bisa waduh bingung dan saya ngalami makanya saya di Irian Barat pernah ngoperasi usus buntu dokter gigi habis pesawat tidak ada dokternya ada satu dokter umumnya ada satu tapi dia tremor jadi kalau ngadepi pasien itu eh dia bilang waduh ini pasien harus dioperasi kalau gak mati dia bilang malam-malam saya dibangunin dia bilang cep ini cepat operasi loh apa blender dalam loh aku gak isang udah belajar sebentar ngambil buku sebentar jadi saya ngukur saudara ini sini nah kamu aku tremor adek-adek-adek aku sudah hanya ngomong kamu yang ngerjain ya sudah lah ini yang namanya dokter gigi belum pernah bedah perut waduh keluar yang mana ususnya tak tak petani gitu gak ketemu aku bilang gak ketemu ini yang mana ususnya buntu itu mana lah terus dia bilang aku ya gak tau aku belum pernah bedah loh lah terus dia ini setelah aku bilang aku ini Tuhan aku gak ngerti tak keluar kekab jadi seseorang yang tak keluar sampai jadi meja operasi itu penuh saudara ternyata kok panjang meter-meteran tapi ya tak cari gak ketemu tak tarik kekab setelah ketemu kira-kira beberapa meter panjang setelah tak potong setelah tak jahit lagi bingung masukin ini Tuhan nah disini loh saudara sebab masuk kenya yang mana ujungnya gak tau aku yang mana yang bangkal yang mana yang atas yang mana yang bawah padahal saudara kalau orang di operasi itu kalau gak bisa kentut kan mati mati sebabnya mundel nah ini aku gak bisa balik nah aku yang ini Tuhan tolong tanganku tuntun ya Tuhan ini muda mati loh anak gadis umur 17 ini Tuhan tak balik sudah gak tau itu urutannya kayak apa ya gak tau mak saya sembayang tak lebok-lebok beleng-beleng Tuhan ini kayak kayak bikin sosis gitu loh saya pernah pernah ngambantu istri saya bikin sosis jadi saya Tuhan ini enggak tau Tuhan saudara tau berapa jam dua jam belum selesai lah memang ngurusin narik usus ini lama balik nonia lama dua jam sampai yang saya operasi sudah bangun belum selesai gak mau di narkose lagi gak berani kalau overdosis kan mati aku bilang tahan ya gak apa-apa dokter terus hari pertama enggak kentut bingung saya jadi sembayang terus hari kedua enggak kentut Tuhan kalau ketiga enggak kentut tak operasi lagi mati ini mati ini Tuhan aku bilang Tuhan aku sudah sembayang enggak tau Tuhan berapa enggak apa-apa hari ketiga tepat kentut selamat habis itu saya disuruh lagi enggak usah ya udah cukup saya bilang lah ini di bontang gendian lahir ini saya lihat pantat dulu waduh lah kalau ada kaki tarik sini lumayan bidan berkata Pak ini enggak bisa kalau enggak di operasi waduh saya bilang Tuhan apa yang saya harus lakukan eh Tuhan enggak ngomong papa nah kira-kira saudara kalau ngalami masalah lalu Tuhan enggak ngomong saudara apa yang kamu harus lakukan belajar dari kenyataan dan iman pada waktu saya berdoa Tuhan apa yang saya harus lakukan Tuhan enggak ngomong enggak berkata gini-gini ngomongnya gini apa ngomong saja ha enggak pikir apa Tuhan ngomong saja ngomong apa akan bingung ngomong apa ngomong saja ya wis ngomong terus aku mulai ngomong sama ibu muda bu kamu sudah enggak kuat enggak kuat karena air ketuban sudah pecah sudah keluar semua habis darah sudah keluar dia bilang aku sudah enggak tahan pak enggak kuat lalu ini terus begini akhirnya saya mesti yang meninggal atau anak saya dua-dua saya bilang tahu enggak kamu menghadapi maut kamu anak Tuhan enggak saya orang katolik oke sekarang kamu bertobat karena kamu ternyata tidak percaya bahwa Yesusmu itu luar biasa bertobat minta ampun ayo bayang Tuhan Yesus ampuni saya karena aku kurang percaya sekarang aku tahu Tuhan bahwa kau sanggup lakukan segala perkara dan buat aku mengalami amin cuma gitu pak ya habis itu ngomong los-los perutmu dewek saya ya enggak berani ngajari terus ngelos-ngelos dia oh ini dokter gigi ngelos-ngelos perut orang perempuan enggak mau saya ayo los-los gini saya kasih contoh saja los-los gini terus ngomong nak mamah sudah enggak kuat kamu keluar sendiri dalam nama Yesus keluar sendiri sudah ngomong gitu terus sudah bapak eh dengar gitu saya bilang sudah tanya sudah pak sudah lho pak kok gak disembayang lho sembayang apa iya sembayang gitu lho pak enggak usah sudah aku mau pulang nantar tidur wah aduh dia bilang apa ini pendeta gendeng modelnya kok pak kalau pak Yusak yang sembayang dimana didengar Tuhan karena lebih dekat loh nah kamu punya pendapat gitu enggak kalau gitu itu berharap pada manusia atau pada Allah hati-hati saudara saya berkata harus belajar mencari pelaku firman dan praktek akhirnya saya bawa saya tinggal pulang saya tidur ini kepala biro personil tidak bisa tidur bingung dia tapi ibu ini hebat dia nurut nah aku enggak kuat dalam nama Yesus keluar sendiri tahu-tahu ada tenaga yang keluar dari dalam anak itu keluar dari anak itu keluar bisanya sampai bingung kok keluar anaknya sehat luar biasa yang luarin siapa? ha? Tuhan yang beri tenaga siapa? Tuhan lo yang ngomong siapa? ibunya jadi tidak omongannya karena apa? nama Yesus disebut saudara percaya kalau Allah itu Allah yang luar biasa tapi saudara bilang amin-amin tapi kalau nanti ngalami nah yuk kalau enggak ngalami sendiri saudara tidak akan percaya maka dari itu saudara kita harus belajar dihadapkan dengan satu kenyataan oleh Allah kenapa? sebab dari situ saudara akan timbul punya iman yang teguh dan kokoh seperti pengalaman hamba Tuhan itu loh saya senang sekali seorang hamba Tuhan ini waktu dia terbeban dalam pelayanan-pelayanan dia berkata begini Tuhan apa yang aku lakukan? aku terbeban jiwa-jiwa di negara kuminis itu loh Tuhan kasihan Tuhan mereka Tuhan berkata apa? kalau kamu cuma bilang kasihan-kasihan apa gunanya? kamu masuk dong kesana ha? masuk Tuhan masuk kesana bawa apa? bawa Alkitab kalau ketangkep masuk Sibiria Tuhan loh kamu berani enggak? katanya terbeban ngomong ya oke bawa dia bawa apa? terap bikin dia khusus box dalamnya diisi makanan pinggirnya dilapis dua persis setebal Alkitab lapis dua diisi Alkitab penuh keling lagi nah jalan masuk sampai diperbatasan hatinya sangat berdebar dan penuh dengan ketakutan masuk masuk enggak? eh? kalau masuk mati bahasa Alkitab Daud pada waktu dia mau menghitung rakyatnya berdebar berarti ada sesuatu kelemahan dia tidak jadi masuk balik cari desa cari penghinepan istirahat disitu sembahyang semalam cintu periksa diri mengapa aku berdebar mengapa aku takut loh sebab ada lubang untuk iblis masuk sebab orang takut berarti kasihnya belum sempurna makanya saya selalu berkata baca Alkitab baca Alkitab roh kudus akan mengingatkan supaya lubang-lubang itu engkau sadari dan tutup dengan darah Yesus dan engkau tidak akan kena pencobaan pada waktu dia berdoa 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 diingatkan Tuhan lalu roh turun dan dia ditutup diberikan kekuatan nyebrang dia waktu dia masuk diperiksa semua yang dibawa barang makanan selesai pikirnya sudah sip sudah sip naik dia ke atas kemudian dia mau jalan komendannya keluar komendannya keluar justru ngetok-ngetok dindingnya box kira-kira dinding box itu kalau dilapisi dua lapis dikasih alkitab suaranya apa bukan pakai tangan ngetoknya dia pakai besi box kita kira bunyinya nyaring atau box 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 komendannya bilang apa tepel amat lalu dia berkata minggir minggir komendannya minggir tidak dibek-bek lagi masuk ke kantor bawa bur listrik yang burnya panjang kira-kira ini jantung bergebar lagi tidak tapi karena dia sudah dengan Yesus tidak pernah takut waktu bur ditempelkan ke dinding truck rasanya kayak jantung dibur enggak ha wuuu plus kalau kertas itu kena bur ditarik ikut dibur enggak ha ikut bayangin tarik kosong waktu kosong ini api rasanya apa puji Tuhan apa sekali 18 kali tidak semua kosong tapi setelah dia diloloskan pergi apa terjadi dia periksa kelihatan semua alkitabnya dia datang lalu dia berdoa Tuhan kok bisa kosong pilih Tuhan aneh om ini ya kelihatan gini persis Tuhan berkata bukan kamu yang ngerjain malekat pas burinya dimasuki pas jeblong diseser sedikit klik terus tarik lalu sana lalu sana kan sini longgar sedikit diseser sedikit terus kosong 18 kosong Allah yang melakukan kira-kira kalau saudara berani gak buru pertama kali dimasukkan terus saudara sudah gementeran kira-kira ketiga kali saudara sudah K.O jantungnya topot kira-kira kalau saudara K.O malah malah ketahuan gak ini loh saudara hidup kekristenan saudara itu harus kita menghadapi masalah demi masalah tapi saudara harus periksa setiap hari dirimu melihat kelemahan kelemahan mu ini karena dengan engkau menyadari kelemahan mu dan engkau atasi bersama dengan Allah engkau akan dilepaskan kelepasan demi kelepasan kamu terjadi kamu akan sempurna seperti Yesus apa saja yang kamu katakan jadi luar biasa makanya saya kerap kali berkata begini Tuhan aku kepingin anak-anakmu ini ngalami Tuhan berkata ajarkan mereka tapi mereka selalu minta pak doain pak saya bilang doa sendiri saya paling gak mau kalau suruh sembahyang makanya saya pelayanan sama Bernard sama apa tuh Hendra saya paling relax saya paling relax sebab saya sembahyang saya cuma tanya Tuhan apa yang saya harus lakukan panggil Bernard oh ya Bert ini ngapas murapi suruh dia murapi dia gak sadar dia gak tahu saya cuma menampel kentangan sama dia dalam dalam kamu yang jalan orang tumpang sep kecepok orang lihat Bernard hebat Tuhan aku seneng karena apa dia yang ngakuin bukan saya aku kan cuma penyambung lidah saya nyambung dia yang murapi betul gak itu kerjasama yang indah jangan lalu gini kenapa kok gak saya sendiri langkah demi langkah bertanya kita kerap kali kalau bilang bertindak terus saudara mau bertindak saja lalu Tuhan berkata dalam masalahmu jangan takut anak aku menyertai kamu terus bertindak saya nanya hati langkah demi langkah bertanya pada waktu Tuhan berkata aku mau urapi mereka saya tidak langsung naik ke mim memimbar mau urapi enggak siapa Tuhan yang kau suruh lo Tuhan berkata berap oke berap sini naik urapi urapi biar dia Tuhan yang nguruh bukan saya nah terus apa yang saya lakukan salurin habis itu dia yang akan mengalir oke kamu berdua aku akan alirkan terus alirkan terus oke habis itu hindra panggil hindra urapi ya rapi sana saya akan relax lihat sambil sambil waspada Tuhan bilang apa maunya apa indah saudara luar biasa indah urapan alat turun saya lihat itu senang senang apa damai sejahtera Allah dimuliakan karena apa karena lihat tangan tangan Allah dia dapat memakai siapa sadar yang di urapi jadi jangan lalu sembarang diborong ibu-ibu belajar anakmu anakmu harus diajalin supaya jangan diborong semua supaya pertumbuhan itu bersama-sama sehingga pada waktu Tuhan datang Tuhan senang karena apa saudara dan saya adalah tubuh Kristus kita punya bagian sendiri-sendiri saudara mungkin saya sekedar cuma penyambung lidah tapi tangannya yang ngurapi kan tangan bukan mulut tangannya dia ya dia yang ngurapi dong bukan saya masa mulut turut ngurapi kita harus sadar dimana kita dipakai Tuhan dimana kita ditempatkan lakukan bagian Allah yang dimuliakan kita harus belajar saudara rendah hati karena kerendahan hati berarti mau belajar mau diajar dan menyadari kekurangan kita itu rendah hati maka dari itu selalu saya katakan bangun pagi menghadap kepada Allahmu dan periksa diri kelemahanmu apa dan belajar dan atas maka engkau akan mengatasi masalahmu kesulitanmu sekalipun penyakitmu sekalipun Allah sanggup lakukan karena setiap perkatakanmu dalam nama Yesus jadi kalau engkau bersama dengan Yesus beres kamu punya sakit apa jangan ber konsentrasi dengan penyakitmu konsentrasi dengan Yesus lalu kamu katakan Tuhan apa yang aku harus lakukan bertobat lebih dahulu setelah bertobat mengucap syukur ini yang selalu saya lakukan dan resep yang Tuhan berikan ini mujarat luar biasa pada waktu saya kena lumpuh total saya tidak berkata loh Tuhan ini bagaimana sembuhi dong tak saya berkata Tuhan gimana letak kesalahanku Tuhan roh kudus engkau selalu memimpin aku dalam seluruh kebenaran Tuhan berkata engkau mulai 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 tidak mau aku perintah pot salahku dimana kamu mulai seneng praktek tidak mulai tidak mulai siap untuk aku panggil sebab saya tidak sadar saya ngomong saudara oh Tuhan sudah lupa aku tidak jadi hamba Tuhan sekarang saya mau memusatkan praktek saya hanya omongan itu Tuhan akhirnya berikan aku serangan jantung dan lumpuh total setelah saya sadar oh saya salah oke Tuhan sebab habis itu saya bertobat Tuhan tanya sama saya kalau sudah lumpuh gini kamu bisa apa coba praktek yang dipraktek apa lumpuh tangan kaki lumpuh tidak isa Tuhan jangan mulai mikir aku lupa aku tidak pernah lupa tahu gak ya ya minta ampun setelah saya minta ampun saya mengucap syukur terima kasih engkau beringatkan aku kalau engkau tidak beringatkan dengan masalah yang seperti ini aku belum tentu sadar terima kasih Tuhan puji Tuhan lalu kalau sudah gitu apa terjadi sembuh kok enak saudara harus sadar kalau sudah gitu saudara harus sadar engkau harus bayar kalau kamu preminya tiap hari gak buk bayar ya numpuk betul bayarnya sekaligus banyak saya juga begitu malah terjadi kematian kematian istri saya bilang loh kok sudah biru semua kakimu ya mau mati terus hidup kalau naik ya mati saya bilang lah terus aku kamu tinggal kalau Tuhan jendaki pulang ya aku pulang jangan gitu dong yang punya hidup apa saya bilang kamu jangan gitu jangan gitu kalau saya yang punya hidup ya saya bilang gak mau yang punya hidup itu dia dia itu dalangi dalangi kalau bilang game game mau apa kamu dah mengucap syukur ya sudah jadi aku apa yang aku lakukan mengucap syukur dua-dua mengucap syukur nah dia suruh mengucap syukur terus lama-lama ya ngantuk tidur dia gak sadar saya malah gini oh Sisi Tuhan kamu tidur jadi kalau aku pulang nanti gak usah tahu lah saya mengucap syukur setelah itu sampai di jantung saya berkata terima kasih saya terlalu keras karena saya tahu ini cetek terakhir saya masih mati tapi saya mengucap syukur tetap saya bilang puji Tuhan langsung jantung saya yang beledak Tuhan berkata sembuh karena kamu sampai terakhir setia sampai akhir ucap syukur pelaku firman sembuh sembuh total total sembuh terakhir gak ada yang ketinggalan sedikit gak ada maka dari itu saudara kalau engkau mau menjadi pelaku-pelaku firman bereskan kelemahan-kelemahanmu lobang-lobang yang menyebabkan setan masuk menggoda kamu dan membuat kamu menderita bereskan kau akan lepas dan setiap masalahmu akan dilepas gak mungkin kamu membiarkan menderita sebab Allah tidak mengindaki penderitaan ini tapi masalah saudara periksa makanya nanti sampai rumah periksa kelemahan-kelemahanmu masih adakah kesombongan masih adakah iri hati masih adakah ngomong Tuhan seandainya aku sehat aku kan bisa memuliakan namamu itu kurang hadar saudara gak gak diberkati uang banyak saudara bilang Tuhan seandainya aku mau kasih berkat banyak kan aku bisa itu kurang hadar namanya sebab saudara berarti lebih pintar ya Yesus kalau 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 coba anakmu ngomong sama kamu coba papa aku punya duit papa tak beli kayak mobil kurang hadar ya belum kerja kalau coba aku punya duit papa yang harus membeliin kamu karena kamu dibiayai dia secara tahu kita kerap kali tidak menyadari bahwa kita kerap kali menghakimi Allah menilai Allah dengan kekurang hadaran karena apa? karena kita merasa kita masih memakai akal kita untuk menilai Allah Alkitab sudah berkata ucapkan syukur dalam segala 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 hal bahwa kalau Allah membiarkan segala perkara terjadi dalam hidup kita Allah punya rencana yang indah untuk mendidik untuk mengajar untuk membuat kita bersih pulih kembali seperti yang Allah kehendaki makanya kalau anak saya ada proses wah seneng saya anak saya barusan pulang dari Australia dia bertindak salah dan saya seneng sekali di proses Tuhan saya ditanya pah sampai sekarang kok tidak laku-laku pah kenapa? dia nakal dia tidak punya mobil temannya mau pulang ke Indonesia mobilnya yang lebih bagus dijual murah mau dibeli sama dia saya bilang kamu berdoa kalau kamu dia sebelum pulang mobilmu laku itu tandanya boleh kamu beli papa kirim uang tapi kalau mobilmu tidak laku jangan beli itu bukan kehendak Allah nah anak saya terlalu luku saudara temannya bilang gini kamu tidak usah laku dulu jual saja sampai mobilmu laku baru bayar ayo lalu anak saya ini nakal loh apa bedanya pah kalau laku baru tak bayar ini dia bilang aku pulang dulu nanti kalau mobilmu laku baru bayar kelihatannya baik enggak tapi melanggar firman akhirnya benar-benar ditinggal pulang ke Jakarta mobil dia tidak pernah laku nah akhirnya dia akan manggung utang iya dong akhirnya mobil temannya dijual dia rugi seribu dolar saya bilang bayar harganya kamu bertobat iya 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 pak sekarang kamu mau pulang tidak laku-laku jangan pulang kalau tidak laku kamu harus konsekuen belajar minta ampun lalu dia bilang aku sudah minta ampun pak Tuhan bilang Tuhan bilang apa nanti pada waktunya kamu mau pulang baru laku tepat besok mau pulang hari ini baru laku bayangin saya bilang puji Tuhan diajak diajar diajak diajar tidak sadar kamu ini selalu diakali orang terlalu jujur terlalu baik percaya setiap orang saya bilang kamu masih belajar ya lain kali tidak kalau Tuhan sudah bilang tidak tidak setiap langkah tanya Tuhan jangan ngawur sebab kamu sudah peka dan kamu bisa bertanya dengan Tuhan jangan saudara kira perkara ini dia tidak diajar dia diajar tapi anehnya dia dipakai Tuhan lucu gak ada ibu-ibu dalam persekutuan sedang dia habis diajar Tuhan jatuh dalam dosa ini tidak beres-peres berdoa tidak dijawab Tuhan tapi ada ibu-ibu sakit datang dari cirebon Tuhan ngomong sama dia ibu itu mau saya sembuhkan langsung dia bilang ibu engkau disembuhkan Tuhan dalam nama itu sembuh sembuh ibunya bilang puji Tuhan aku mau operasi tidak jadi diperiksa dokter sembuh hilang sudah penyakit dia bilang loh Tuhan engkau mau pakai aku tapi aku dosa tidak mau ampun-ampuni loh saudara tahu sebab Allah itu tahu persis kalau tidak dididik sampai dasar itu tidak akan berhilang maka dari itu saudara usapkan syukur Allahmu itu Allah yang luar setiap kejadian dalam diri kita adalah pendidikan tapi belajar rendah hati supaya ngucap syukur dalam setiap pendidikan kamu bertobat dan kamu serahkan dan tunggu tanya Tuhan apa yang aku harus lakukan sampai selamat menikmati